selamat berjumpa bagi kita semua dalam renungan harian toraya edisi hari kamis tanggal 14 bulan november tahun 2024 kita bersyukur Tuhan senantiasa memelihara kita bahkan di pagi hari ini kita dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru yang asalnya daripada Tuhan untuk melandasi kehidupan kita hari ini mari bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan tapi sebelum itu mari berdoa ialah ya Tuhan kami kami bersyukur kepadamu bahwa hari baru Tuhan beri bagi kami kekuatan kesehatan yang baru juga Tuhan nyatakan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan berbagai hal berbagai rencana-rencana kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan terlebih kami akan melandasi kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan kiranya memberkati firman ini biarlah boleh benar-benar kami mengerti memahami terlebih kami anak-anak Tuhan akan dimampukan melakukan segala perintah Tuhan dalam hidup kami ini kami Tuhan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari kita bersama-sama membuka kitab kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 15 judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut acaran turun temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia dialah kepala semua pemerintah dan penguasa dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa karena dengan dia kamu dikeburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir ya telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka amin firman Tuhan saat ini tema yang akan kita renungkan bersama ialah berakar dan bertambah teguh di dalam dia bapak ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan sering dengan perkembangan zaman kita terus diperhadapkan dengan perilaku manusia yang semakin beragam kalau kita melihat khususnya remaja dan pemuda salah satu perilaku remaja dan pemuda masa kini ialah lebih senang dengan dunia digital misalnya televisi, gawai game, dan lain sebagainya dibandingkan lingkungan keluarganya yang berdampak pada tidak terjalinnya komunikasi dalam keluarga anak-anak tidak betah di rumah dan tidak jarang banyak remaja dan pemuda terjebak dalam lingkungan toksik seperti narkoba, mabuk-mabukan, seks bebas bahkan meninggalkan imannya kepada Kristus inilah realitas dewasa ini lantas bagaimana kita merespon peristiwa demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan bacaan kita hari ini memperlihatkan bagaimana upaya Paulus meyakinkan jemaat kolose bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan yang telah dan akan terus mengubahkan mereka dengan sengaja Paulus membunyikan ini untuk menyedarkan mereka agar konsisten dan berintegritas terhadap imannya dengan kata lain jemaat kolose diajak memantapkan hati untuk terus berpaut sepenuhnya pada sang penguasa yakni Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selam keterpautan itu hendaknya terus dinampakan dalam sikap hidup sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian karena dosa yakni dengan berakar di dalam dia dibangun di atas dia dan juga teguh dalam iman serta hidup bersyukur bagi Paulus Yesus adalah pusat segala galanya dialah kepala dan penguasa itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak berpaut sepenuhnya kepada dia Paulus telah mengingatkan kita tentang pentingnya hidup di dalam Kristus sebagai upaya dalam menjaga diri dan seluruh kawanan domba Allah berakar di dalam Kristus teguh di dalamnya berarti kita percaya dan juga mempercayakan diri sepenuhnya pada pengaturan Tuhan mari mengimani itu semua bahwa hidup hendaknya terus berakar dan bertambah teguh di dalam Kristus Amin Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan bersyukur untuk firman yang telah diberitakan dan kita dengarkan bersama untuk itu mari kita semua memohon Tuhan menuntun kita melakukan berbagai kegiatan kita hari ini ada rencana kita ada harapan kita dan kiranya Tuhan mendengarkan semuanya mari berdoa ya Allah Bapak kami Tuhan dan curu selamat kami kepadamu kami bersyukur bahwa kami diberikan waktu dan kesempatan untuk membawa kehidupan kami mendengarkan firmanmu di pagi hari ini kami benar-benar merasakan berkat Tuhan lewat firman yang telah kami dengarkan Tuhan kiranya memberkati biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja tetapi benar-benar berakar bertumbuh bahkan membuat iman kami semakin teguh ketika kami berjalan bersama dengan Kristus menjalani hidup kami ini ya Allah mampukan kami senantiasa memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi saat ini kami akan memulai kegiatan kami Tuhan kiranya mendahului semuanya biarlah apa yang kami rencanakan sesuai dengan rencana Tuhan apa yang kami harapkan Tuhan kiranya mendengarkan dan semuanya boleh kami lakukan dengan baik sesuai kehendak Tuhan saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan oleh orang sakit penyakit Tuhan sembuhkan yang dalam pergumulan mungkin mencari pekerjaan hari ini Tuhan buka jalan bahkan setiap harapan-harapan kami Tuhan kiranya mendengarkan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan biarlah Tuhan kiranya menyertai dan juga memberkati kami semua ini kami Tuhan yang datang bermohon bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan curu selamat kami yang hidup kami berdoa amin demikian renungan harian Toraya edisi hari Kamis tanggal 14 bulan November tahun 2024 Tuhan kiranya memberkati kita semua Shalom selamat menikmati selamat menikmati